Assalamualaikum Wr Wb Halo Gemini, Salam Rahayu Ketemu lagi di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan kali ini kita akan bahas Untuk Zodiac Gemini Pesan penting di tahun 2024 Nah seperti apa sih pesan penting Yang akan terjadi untuk Zodiac Gemini Di tahun 2024 Ayo langsung saja disimak videonya Sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan kita akan Menggunakan satu kartu Oracle untuk pembahasan Pesan penting di tahun 2024 untuk Zodiac Gemini Nah seperti apa Pesan pentingnya untuk Zodiac Gemini Langsung saja Disini ada kartu yang memang menggambarkan Di tahun 2024 Saya rasa bagi teman-teman Gemini Yang memiliki usaha atau memiliki bisnis Disini saya sampaikan hati-hati Jangan terlalu mudah percaya Kepada orang lainnya Karena dalam posisi usaha Ataupun dalam posisi bisnis Sepertinya memang ada beberapa hal Yang harus diperhatikan juga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Karena bagi teman-teman Gemini Kamu juga akan mengalami Beberapa fase kebangkitan Yang ada di dalam kehidupan kamu Dalam usaha dan juga Di dalam posisi pekerjaan Tapi Disini saya juga menyampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga tidak boleh Terlalu mudah percaya Kepada siapapun yang ada Di sekitar kamu Karena ketika posisinya Adalah kamu terlalu mudah percaya Kepada siapapun Ini juga akan menimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang akan bermasalah Di dalam kehidupan usaha Ataupun pekerjaan kamu Dan tetap bersyukur di tahun 2024 Sepertinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga akan merasakan Fase kebangkitan yang Sangat luar biasa Sehingga apa Di tahun 2024 Besar kemungkinan Memang kamu juga sudah mulai Untuk menunjukkan Sisi keberanian Yang ada di dalam diri kamu Berani untuk menghadapi masalah Berani untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah Kesalahpahaman yang terjadi Serta kamu sudah siap Di tahun 2024 Untuk melepaskan Segala keburukan-keburukan Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Di tahun 2024 Ini juga akan menjadi Fase kebangkitan Yang luar biasa Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dan bahkan Di sisi yang lainnya pun Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga akan Berada dalam situasi Dimana akan bertemu Dengan banyak keberhasilan Bertemu Dengan banyak kesuksesan Yang ada dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Karena dengan keyakinan Dengan kepercayaan diri Yang bagus Tentu Ini juga akan memberikan Satu hal yang Sangat luar biasa Lancar Di dalam posisi kehidupan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dan dari sisi keuangan pun Bagi teman-teman Gemini Kamu di tahun 2024 Juga akan terus mengalami Peningkatan-peningkatan Yang signifikan Walaupun mungkin Di fase-fase awal Bulan Januari Sampai dengan nanti Ya di bulan Juli Ada beberapa Gejolak-gejolak Yang terjadi Tapi di tahun 2024 Dari fase pertengahan Sampai dengan fase akhir Teman-teman Gemini Selalu bisa untuk merasakan Adanya situasi-situasi Yang belajar Dari kesalahan Terkait dengan Kondisi keuangan kamu Jadi ya di tahun 2024 Besar kemungkinan Bagi teman-teman Gemini Kamu pun juga akan Merasakan Adanya keadaan Yang terus pulih Adanya keadaan Yang terus membaik Di dalam posisi Kehidupan kamu Tidak perlu Merasa takut Tidak perlu untuk Merasa ragu-ragu Dengan situasi Keuangan kamu Karena sebetulnya Memang di tahun 2024 Kamu akan bisa Mengalami Financial freedom Yang sangat Luar biasa Dan insting kamu Di dalam kondisi keuangan Juga sangat Bekerja sekali Sehingga apa Dengan insting Yang bisa bekerja Tentu Ini juga akan Memberikan Satu hal yang baik Akan memberikan Satu hal yang positif Yang terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac Demini Jadi ya keuangan Akan mengalami Pemulihan yang sangat Luar biasa Dan di fase-fase Awal tahun Mungkin kamu juga Akan cukup lelah Dengan realitas Yang ada Di dalam posisi Keuangan Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran yang lainnya Tentu ini juga akan Membuat capek Tapi yang jelas Kamu bisa untuk Lebih bijaksana Dan jauh Lebih dewasa Dalam sikap Keuangan kamu Dan dalam usaha Dalam pekerjaan Kamu pun juga mampu Untuk mengurangi Overthinking kamu Sehingga Apakah bisa menggunakan Efisiensi waktu Yang tentu saja Ini juga akan Memberikan Energi yang positif Di dalam Diri kamu Dan di posisi Yang lainnya Kamu juga harus Berhati-hati Di tahun 2024 Apapun yang terjadi Harus mampu Untuk menjaga Komunikasi Dengan orang-orang Yang ada di sekitar kamu Karena dengan Komunikasi yang terjaga Tentu Ini juga akan Memberikan hal yang baik Akan memberikan Hal yang positif Yang akan terjadi Dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kamu juga harus Paham gitu loh Dengan komunikasi Dengan beberapa pihak Di sekitar kamu Termasuk dalam hal Kerjasama tadi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan secara hubungan Asmara Saya rasa Bagi yang sudah menikah Bagi teman-teman gemini Tidak terlalu Mengalami kendala Tidak terlalu Mengalami Persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena memang Antara kamu dengan pasangan Saya rasa memang Kamu berada Jadi dalam posisi Saat ini Memang bisa kita Katakan Bagi teman-teman gemini Sendiri merupakan Fase yang Cukup baik Fase yang cukup Positif ya Di tahun 2024 Dan yang terpenting lagi Adalah bagi teman-teman gemini Kamu dalam satu fase Yang dimana Wajib Untuk bersyukur Secara rumah tangga Kamu merasakan Keadaan-keadaan Yang dimana Bisa saling Menjaga Bisa saling Untuk melengkapi Satu sama lain Sehingga memang Harus ada rasa syukur Yang tentunya harus Terus terjalin Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Jadi ya At least Nggak perlu Ini ya Nggak perlu Dalam satu fase Yang dimana Situasinya Tidak perlu Saling Menyalahkan Ketika memang Ada beberapa Permasalahan yang ada Yang terpenting Dalam situasi yang Paham Dalam situasi yang Bisa mengerti Satu sama lain Dan ini bisa untuk Menjaga Di dalam posisi Kehidupan Rumah tangga Kamu Dan bagi yang Belum menikah Memang Disini saya Wanti-wanti Hati-hati Di tahun 2024 Ada kemungkinan Situasi yang Dimana Antara kamu Dengan pasangan Ini akan terjadi Beberapa hal Yang bisa Bermasalah ya Ada kesalahpahaman Yang muncul Tapi seharusnya Ini bisa diatasi Asalkan Tidak melibatkan Pihak luar Tidak mengelabatkan Pihak ketiga Di dalam posisi Hubungan Asmaraka Mungkin ketika Ini memberikan Satu Pihak ketiga Ini juga akan Menimbulkan Beberapa persoalan Yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Memang kamu juga Harus selalu Bersyukur ya Dengan keadaan-keadaan Yang baik Di dalam diri kamu Jadi ya Terus bersyukur Dan juga Terus bersyukur Dengan situasi Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Secara Seutuhnya Dan memang Situasinya Di tahun 2024 Bisa dikatakan Menjadi tahun terbaik Tapi juga ada Beberapa PR Yang harus Diperhatikan juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi Saat ini Jadi ya inilah Pesan penting Di tahun 2024 Untuk teman-teman Gemini Semoga bisa menjadikan Satu referensi Bagi teman-teman Gemini Menghadapi Tahun 2024 Resonat tidak Resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lepur Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sagundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh